. Bekerja sama dengan PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI, dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, PT. Bursa Efek Indonesia BEI meluncurkan fatwa tentang Exchange Traded Fund ETF Syariah pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023 di Main Hall BEI sebagai bagian dari acara Capital Market Summit Expo CMSE 2023. Berdasarkan fatwa ini, transaksi dan operasi produk ETF Syariah telah memiliki dasar fikih yang kuat dan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa nomor 154, yang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI pada tanggal 26 Mei 2023, merupakan fatwa ke-26 yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait industri pasar modal Indonesia. Selain fatwa tentang ETF Syariah, fatwa nomor 20 tentang reksa dana syariah, dan fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar bursa efek reguler memiliki hubungan yang erat dengan produk ETF Syariah. Ini terkait dengan manajemen dana ETF Syariah serta transaksi yang terjadi di pasar sekunder. Menurut Muhammad Bagus Teguh Perwira, Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian BPH Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI, fungsi DSN MUI adalah untuk mengeluarkan fatwa tentang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah, termasuk pasar modal syariah, yang saat ini memiliki 26 fatwa. Menurutnya, dengan peluncuran fatwa ETF Syariah, diharapkan exposure fatwa ini dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan dapat mendorong peningkatan investasi di ETF Syariah. Fadilah Kartika Sasi, Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah OJK, menyatakan bahwa OJK berharap penerbitan fatwa ETF Syariah ini dapat menjadi salah satu momentum pembuatan infrastruktur dalam mendorong peningkatan inklusi masyarakat di pasar modal syariah. Sehingga instrumen investasi ETF Syariah akan semakin dikenal oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!